Halo Coders, pada video kali ini kita balik lagi ke materi UPS. Ya, akhirnya UPS kita, ICA CE1200 bunyi-bunyi lagi meskipun listrik menyala. Ya, ternyata listrik di rumah saya lagi bermasalah, yang menjadikan UPS saya salah sangka dan mengaktifkan sumber daya dari baterai. Saat aktif, ternyata UPS saya hanya menyala beberapa menit dikarenakan ternyata baterainya telah soal. Ya, normalnya UPS ini akan bertahan kurang lebih 30 menitan ya, karena terakhir saya coba saat bermain Dota 2 dan wifi modem aktif di sana, itu bisa sampai 30 menitan. Dan akhirnya saya matiin, karena udah selesai main gamenya. Satu tahun sudah, usia baterai yang kemarin kita ganti, ternyata memang tidak sebagus bawaan dari pabriknya, yang bisa bertahan hingga 2 tahun. Dengan catatan, pemakaian UPS ini memang sangat jarang dimatiin, digarenakan ada modem dan CCTV yang aktif. BTW harga baterai ini kurang lebih saya dapatkan sebesar Rp300.000. Ingat, ini udah 2 item ya, artinya 1 item Rp100.000-an. Yang artinya, kalian harus membayar Rp25.000 per bulan. Cukup murah kalau kita hitung harian, sekitar Rp800.000. Dan cukup worth it untuk menyelamatkan item-item komputer yang sedang mahal-mahalnya. Tentu teman-teman tahu ya, harga GPU sekarang masih gila-gilanya. Walaupun Bitcoin udah anclok juga. Saat di uji coba, ternyata tegangan baterai aki memang selalu berubah-ubah seiring waktu, meskipun tanpa digunakan. Pengujian ini kita coba selang 1 jam tanpa digunakan. Dan disini teman-teman bisa lihat bahwa outputnya selalu berubah-ubah. Jadi bagaimana menurut kalian? Mending beli baterai baru atau ganti UPS? Demikianlah video ini, semoga bermanfaat. See you guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!